bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di dasar-dasar cairan dan elektrolit sebelum saya jelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan cairan dan elektrolit kita pelajari dulu tentang dasar-dasar cairan dan elektrolit konsep dasar cairan dan elektrolit adalah beberapa hal yang harus anda pelajari untuk bagaimana mengenal tentang cairan dasar dan elektrolit jadi pertama-tama bahwa tubuh kita itu sebetulnya harus berada dalam kondisi yang homeostasis atau dalam kondisi yang keseimbangan keseimbangan itu apa? jadi tubuh itu selalu dalam rentang normal seperti suhu tubuh harus dalam rentang normal elektrolit darah dalam rentang normal pihak darah dalam rentang normal dan volume darah dalam rentang normal dalam kondisi tertentu tentunya akan terjadi perubahan di dalam tubuh namun tubuh akan mengembalikannya ke dalam rentang normal untuk mencapai homeostasis tersebut namun jika itu tidak bisa terkompensasi dengan baik maka itulah yang perlu diberikan terapi sebelumnya kita harus tahu dulu tentang komposisi cairan di dalam tubuh cairan di dalam tubuh terdiri atas 55% cairan dan yang persentase yang lain adalah suatu zat badat rentangnya pada wanita terdiri dari 55% cairan dan pada laki-laki tersusun atas 60% cairan kenapa wanita lebih sedikit cairannya? karena komposisi lemak tubuh wanita itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki karena disebabkan beberapa faktor hormonal yang menyebabkan lemak tubuh wanita lebih tinggi daripada laki-laki 55% atau 60% cairan itu terdiri atas 23 cairan intraseluler dan sepertiga cairan ekstraseluler cairan intraseluler itu adalah cairan yang berada di dalam sel coba lihat di gambar itu di dalam sel disebut sebagai cairan intraseluler sedangkan cairan ekstraseluler atau sepertiga cairan ekstraseluler terdiri atas 80% cairan interstisial atau cairan di antara sel dan 20% cairan plasma yang berada di dalam kapiler darah lalu siapakah yang memisahkan cairan intraseluler interstisial dan plasma yang memisahkan adalah membran plasma dan dinding pembuluh darah nah membran plasma itu memisahkan antara cairan intraseluler dengan cairan interstisial sifatnya bersifat permeable mengizinkan beberapa substansi melewati membran plasma namun bisa juga menghambat pergerakan beberapa substansi yang lain dinding pembuluh darah memisahkan antara plasma darah dengan cairan interstisial nah kemudian dasar-dasar keseimbangan cairan elektrolit itu yang perlu Anda perahami adalah cairan tubuh yang 55% atau 60% itu terdiri atas air dan partikel terlarut solvent atau pelarut yang kita sebut sebagai air sedangkan solut atau zat terlarut adalah partikel-partikel yang terlarut di dalam air fungsi tubuh tergantung dari tetap terjaganya keseimbangan cairan dan elektrolit nah kemudian komposisi cairan tubuh komposisi cairan tubuh terdiri dari garam mineral yang disebut sebagai elektrolit osmolaritas adalah ukuran konsentrasi partikel solut atau zat terlarut dalam suatu larutan cairan yang banyak mengandung jumlah partikel terlarut lebih konsentrat atau lebih pekat dibandingkan yang memiliki sedikit partikel terlarut jadi misalnya kalau kita makan tinggi garam itu cairan tubuh kita akan lebih pekat atau kadar gula darah seseorang yang tinggi itu cairan tubuhnya akan lebih pekat atau orang dehidrasi cairan tubuhnya akan lebih pekat atau lebih konsentrat nah selanjutnya kalau osmolaritas normal di dalam tubuh itu berkisar antara 280-300 mmol per kilogram H2O kemudian osmolaritas normal di dalam tubuh itu diukur sebagai isotonik, hipotonik, dan hipertonik jadi kalau isotonik yaitu cairan dengan tonisitas yang sama sedangkan hipotonik itu lebih cair dibandingkan darah kalau hipertonik lebih pekat dibandingkan dengan darah kemudian untuk isotonik, hipotonik, dan hipertonik kalau isotonik itu 280 miosmolaritas per liter sedangkan hipotonik artinya kurang dari isotonik atau kurang dari 280 miosmol nah kalau di gambar ini sekitar 209 miosmol kriteria sel, kondisi sel pada kondisi hipotonik itu biasanya selnya akan membengkat kemudian kalau hipertonik dia sifatnya pekat 360 miosmolaritas dan selnya akan menggerat kemudian di dalam tubuh itu ada beberapa proses yang berusaha untuk mempertahinkan keseimbangan cairan dan elektrolit yaitu dengan transport aktif, difusi, osmosis, dan filtrasi nah kemudian keempat proses itu tujuannya apa untuk mempertahankan osmolaritas di semua kompartemen ketika terjadi perbedaan konsentrasi elektrolit misal kita haus haus ingin minum namun ketika imin minum kita tidak ada minum mencari minum kok tidak ada maka tubuh sebetulnya itu akan berusaha membuat tubuh tetap homeostasis dengan cara proses transport aktif difusi, osmosis, atau filtrasi jadi kalau terlalu banyak garam tubuh berusaha untuk mengkompensasi supaya tidak terlalu pekat dengan cara mengeluarkan atau memasukkan cairan ke sel kemudian transport aktif itu adalah cairan di kompartemen tubuh yang berbeda mempunyai perbedaan konsentrasi elektrolit untuk mempertahankan fungsi tubuh misalnya konsentrasi ion natrium, Cl, dan HCO3 lebih tinggi di cairan ekstraseluler sedangkan konsentrasi K+, Mg2+, dan pospat lebih tinggi di cairan intraseluler jadi kalau sel mempertahankan konsentrasi intraseluler yang tinggi melalui transport aktif misalnya transport aktif pada pumpa sodium potasium yang memumpah natrium keluar dari sel dan K masuk ke sel kemudian mempertahankan natrium itu di dalam sel lebih rendah dibandingkan dengan di luar dan kalium lebih tinggi di luar daripada di dalam sel ke proses difusi difusi adalah proses pergerakan pasif suatu elektrolit atau partikel dari area yang berkonsentrasi tinggi ke rendah difusi tidak membutuhkan energi untuk menggerakkan molekul terjadi pada gas dan cairan tidak membutuhkan membran semipermeable cepat ketika suhu meningkat elektrolit di dalam tubuh mudah berdifusi contohnya oksigen dan karbon di oksida itu masuk ke luar paru dengan cara difusi sehingga dia tidak membutuhkan membran semipermeable kemudian nutrien yang menembus usus halus ke darah atau absorpsi makanan di usus halus dia juga tidak membutuhkan membran semipermeable kemudian osmosis osmosis adalah pergerakan air melewati membran sel tidak membutuhkan energi untuk memindahkan molekul prosesnya melalui pergerakan air yang melewati membran pada kondisi perbedaan konsentrasi tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan kesetimbangan osmotik antara larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut partikel yang berada di dalam sel menggunakan intracelular fluid tekanan osmotik yang akan mendorong air ke sel air akan bergerak ke kompertemen yang mempunyai tekanan osmotik yang tinggi sampai kedua kompertemen mempunyai konsentrasi partikel yang sama atau dari zat dengan zat terlarut yang rendah ke zat terlarut yang tinggi contohnya pada pemberian terapi intravena atau hipotonik akan menurunkan tekanan osmotik di bawah tekanan osmotik intracelular dan pada pemberian terapi hipertonik menyebabkan air meninggalkan sel dengan cara osmosis untuk menyeimbangkan osmolaritas antara interstisial dan intracelular jadi pemberian intravena itu juga perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi cairan yang ada di dalam tubuh apakah terapinya adalah hipotonik atau terapinya menggunakan hipertonik nah ini contoh normal osmosis ya jadi kalau misalnya di sisi sebelah kiri itu partikelnya lebih tinggi dibandingkan dengan partikel yang ada di sebelah kanan sehingga konsentrasi di kanan itu lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi di kiri ketika kondisi ini terjadi maka air itu akan berpindah dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi sehingga diharapkan akan ke dalam kondisi yang ekwilibrium atau kondisi seimbang begitu juga di dalam tubuh kalau cairan plasmanya lebih banyak dan terlalu pekat bisa jadi cairan yang ada di interstisial akan masuk ke kapiler ini adalah contoh filtrasi contoh filtrasi cairan bergerak dari dan keluar kapiler antara vaskular dan kompartemen interstisial filtrasi adalah perpindahan cairan melalui membran sel atau pembuluh darah karena perbedaan tekanan hidrostasik di antara kedua sisi membran jika tekanan hidrostasik di kedua tempat tidak ada perbedaan tekanan maka tekanan hidrostasik dalam kondisi outpulli plirum tekanan darah adalah salah satu contoh tekanan hidrostasik jadi coba lihat di gambar itu ada aliran darah ketika aliran darah itu mempunyai tekanan hidrostasik jadi ketika tekanan hidrostasik yang tinggi bisa jadi dia akan keluar ke cairan interstisial ini salah satu contoh proses filtrasi jadi ketika proses filtrasi itu coba dilihat gambar yang pocok kanan atas di pocok kanan atas itu jika tekanan hidrostasik di dalam itu lebih tinggi maka dia akan terjadi proses filtrasi ketika tidak ada perbedaan tekanan antara kapiler dan di luar kapiler maka akan tidak ada perpindahan di sebelah kanan itu jika tekanan yang di luar atau di interstisial itu lebih tinggi maka akan masuk ke darah kapiler dengan proses reabsorpsi itu terjadi juga ada perbedaan tekanan begitu juga dengan proses filtrasi dimulai dari aorta aorta membawa tekanan hidrostatik dari jantung kemudian ke arteri kemudian ke kapiler proses filtrasi dan ke atrium kanan edema kenapa edema bisa terjadi edema adalah pemegakan jaringan yang disebabkan karena timbunan cairan terjadi karena perubahan tekanan hidrostatik saya kembali ke slide sebelumnya di gambar sebelah kiri jika darah keluar dari jantung melalui aorta kemudian ke arteri dan ke kapiler maka jika tekanan hidrostatik tinggi normalnya darah itu akan kembali ke atrium kanan tetapi pada tekanan hidrostatik yang tinggi maka tekanan hidrostatik itu akan keluar ke cairan interstisial sehingga akan terjadi tekanan apa namanya akan terjadi udem kenapa bisa terjadi udem? karena volume darah di sisi jantung sebelah kanan lebih banyak dan ventricle kanan tidak bisa memompas secara efisien ke arteri pulmonalis sehingga darah akan kembali ke sistem vena atau venosistem ketika terjadi ke venosistem tekanan hidrostatik vena meningkat sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik ke ruang interstisial sehingga terjadi edema siapa yang bisa terkena edema? pasien dengan gagal jantung kanan ibu hamil adanya infeksi atau posisi gravitasi kelebihan cairan yang diselapkan karena pemberian cairan intravena kemudian kita ke mekanisme haus haus itu terjadi karena adanya perubahan osmolaritas di ekstraselular fluid sehingga ketika cairan ekstraselular menurun atau osmolaritas sehingga menyebabkan osmolaritasnya tinggi ketika osmolaritasnya tinggi itu mengaktifkan sel di utak atau osmoreseptor di utak sehingga mempunyai keinginan untuk minum kemudian maaf ini agak berbeda ceritanya antara selat sebelumnya ini sebetulnya masih lanjutan dari lanjutan dari yang udem ya jadi tidak semua cairan akan kembali ke akhiran kapilar vena beberapa jumlah cairan akan tetap berada di interstisial volume darah akan berkurang dan area interstisial akan terjadi udem jadi kepada aliran limfatik itu akan meningkat jika beraktifitas jadi pada kondisi duduk yang lama maka pergerakan aliran limfo akan bergerak sangat lambat terutama pada area kaki bagian bawah sehingga terjadi udem ini adalah salah satu contoh udem yang disebabkan karena gravitasi jadi karena duduk yang lama itu juga menyebabkan tekanan hidrostatik lambat sehingga kaki bawah menjadi udem kita tahu dulu cairan tubuh cairan tubuh itu dipengaruhi oleh banyak hal antara lain usia, jenis kelamin, dan jumlah lemak jadi disini usia semakin tua usianya itu komposisi cairan tubuh itu akan semakin sedikit kalau pada bayi komposisi cairan tubuh itu lebih banyak dan orang normal sekitar 60% kalau bayi itu 75% dan lansia 50% sehingga pada bayi dan lansia itu sangat berisiko sekali untuk terjadi kehilangan cairan pada bayi misalnya diare yang diare itu cepat akan cepat menimbulkan efek dehidrasi pada anak dan pada lansia juga demikian karena komposisi cairan tubuh yang lansia memang lebih rendah sehingga kebutuhannya lebih resiko dehidrasi lebih tinggi kalau pada anak komposisi cairannya lebih tinggi jadi kehilangan cairan yang banyak itu berisiko meningkatkan dehidrasi cukup sekian untuk pengenalan tentang cairan dan elektrolit terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati